Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Assalatu wassalamu ala asyarakatul anbiya'i wal musyalin wa ala alihi wa ashabihi azimain Perhadirannya saya hormati Pada kesempatan ini saya akan mengkaji Kitab Bahadis Arba'in An-Nawawiyah Sarah Arba'in An-Nawawiyah Filhadisil Sahihah An-Nawawiyah Ini karya Imam An-Nawawiyah Kita bisa lihat disini ya Beberapa cover-covernya Habisnya dan jika kamu ngetikan di Google Seperti inilah banyak yang dijual seperti ini Kemudian ini saya akan bacakan versi terjemahnya Disini Imam Nawawi Disini ya Nama aslinya adalah Abu Zakaria bin Yahya Kenapa disebutkan Imam Nawawi? Karena emang lahirnya Di daerah Nawak Nawak yaitu di Damascus Ini ada yang mirip Imam Nawawi Al-Bantani dengan Imam Nawawi Pengarang penyusun kitab hadis Arba'in Dan beberapa kitab lainnya Seperti Al-Azhar Apa namanya Banyak ya Banyak karya Imam Nawawi Al-Azhar Imam ini disini juga banyak Disini disebutkan Al-Diyadis Salihin dan lain sebagainya Jadi ada Imam Nawawi Al-Bantani Yaitu orang-orang Banten Ada Imam Nawawi yang nama aslinya adalah Abu Zakaria bin Yahya An-Nawawi Ad-Di Masqi Ini adalah penyusun dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi Kita langsung saja ya Hadis Arba'in ini adalah Kumpulan hadis-hadis soheh ya Berdasarkan ini Tadi covernya juga kan Filhadis Sohehah An-Nawawi Jadi hadis soheh ya Hadis soheh Karya yang disusul oleh Imam An-Nawawi Terjemah Bahasa Indonesia Ini saya bacakan bukunya Dan saya referensi Sumber bukunya Saya bacakan disini ya Oleh AW Publisher Surabaya Disini judul e-booknya adalah Hadis Arba'in An-Nawawi ya Terjemah Bahasa Indonesia Penulisnya oleh Imam An-Nawawi ya Editor layoutnya dan settingnya Agus Waluyo Pond perdana 8 dan lain sebagainya Penerbit AW Publisher Disini ada Pentak website-nya dan email-nya dan lain sebagainya Disini ada kata pengantar Dan kita langsung ke daftar isi Jadi hadis Arba'in ini Terdapat 42 hadis soheh ya Isinya ini Yang pertama Hadis tentang pahala pekerjaan Ditentukan niatnya Yang kedua Pemahaman Islam Iman dan isan Yang ketiga Rukur Islam Dan faktor fundamental lainnya Yang empat Tahapan penciptaan manusia Dan amalan terakhirnya Yang kelima Menolak kemunkaran dan bid'ah Hadis ke enam Halal dan haram Hadis ke tujuh Agama adalah nasihat Hadis ke delapan Haramnya seorang muslim Tidak boleh dibunuh Ini nanti Nanti di Dirincikan ya Hadisnya Ini Hadis ke sembilan Memilih yang mudah Dan meninggalkan Yang susah Kemudian yang Hadis sepuluh Baik dan halal Adalah syarat Diterimanya doa Hadis ke sebelas Memilih yang Diakini dan Meninggalkan Yang meragukan Hadis ke dua belas Menyibukkan diri Dengan sesuatu Yang bermanfaat Hadis ke tiga belas Uwah Islamiyah Hadis ke empat belas Jiwa seorang muslim Terpelihara Lima belas Etika orang beriman Hadis ke enam belas Jangan marah Hadis ke tujuh belas Berlaku ihsan Dalam segala hal Hadis ke delapan belas Taqwa kepada Allah Dan ahlak Yang terpuji Hadis ke sembilan belas Pertolongan Dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ke dua puluh Malu adalah Sebagian dari iman Hadis ke dua puluh satu Istiqomah dan iman Hadis ke dua puluh dua Jalan menuju surga Hadis ke dua puluh tiga Semua kebaikan Adalah sodakoh Hadis ke dua puluh empat Larangan berbuat Zolim Yang selanjutnya Karunia dan luasnya Rahmat Allah Selanjutnya Mendamaikan orang Yang bertikai Dengan adil Hadis ke dua puluh tujuh Antara kebajikan Dan dosa Ke dua puluh delapan Menjalankan perbuatan sunnah Dan menghindari bidah Hadis ke dua puluh sembilan Pintu-pintu Kebaikan Hadis ke tiga puluh Rambu-rambu Allah Hadis ke tiga puluh satu Hakikat juhud Hadis ke tiga puluh dua Larangan berbuat mudarat Hadis ke tiga tiga Dasar-dasar hukum Dalam islam Hadis ke tiga puluh empat Menyingkirkan kemengkaran Hadis ke tiga puluh lima Uhwa dan hak-hak muslim Hadis ke tiga puluh enam Rangkuman dari berbagai kebaikan Hadis ke tiga puluh tujuh Keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ke tiga puluh lapan Sarana untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ke tiga puluh sembilan Kesulitan akan dimudahkan Hadis ke empat puluh Mengambil dunia untuk Keselamatan di akhirat Hadis ke empat puluh satu Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadis yang terakhir Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita langsung saja ya Ini ada Muka lima Kita langsung saja Ke isinya Yang pertama Yaitu hadis Pahala pekerjaan Ditentukan niatnya Ini An amir al-mu'minin Abi Hafsi Umar ibn Khattab Radha lo'anhu Kola Sama itu Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Yakuru Inam al-amalu Bin niat Wa inam al-likul Limri'im manawa Faman kanas hijratuhu Ilallah Warasulihi Fahijratuhu Ilallah Warasulihi Memangkanas hijratuhu Lidunya Yusibuha Awim ra'atin Yan kihuha Fahijratuhu Ilham hajar ilaih Artinya Dari Amir al-mu'minin Abi Hafsi Umar bin Khattab Radha lo'anhu Berkata Jadi ini Dari Sumbernya Dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab Berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Amal perbuatan Setiap amal perbuatan Itu disertai Berdasarkan niat Dan setiap orang Mendapatkan balasan Sesuai yang Diniatkan Tersebut Barang siapa Yang berhijrah hanya Karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya itu Menuju kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa Hijrahnya Karena dunia Yang ia harapkan Atau karena wanita Yang ingin Dia nikahi Maka hijrahnya itu Menuju yang Diinginkan tersebut Diriwayatkan oleh Diriwayatkan oleh Dua orang Ahli hadis Yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiroh bin Madzizbah Al-Bukhari Dan Abu Hussein Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Quris An-Nas Naisaburi Itu Bukhari dan Muslim Dalam kedua kitab Tersohi diantara semua kitab hadis Jadi Ini Sebagai sedikit wawasan Bahwa Tentang niat ini Di dalam Sohih Bukhari Nomor 1 Di dalam kitab Sohih Muslim Juga nomor 1 Dan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah Ini juga Di nomor 1 Karena niat itu penting Jika Kita kaji sedikit ya Apa yang dimaksud Inama amalu binar wa ina malikul imriman Apa Faman kanat sijrotu illallah warusulihi Faman kanat sijrotu illallah warusulihi Fahijrotu illallah warusulihi Jadi kalau kamu niatnya karena Allah Kamu akan mendapatkan ridu Allah gitu Kurang lebih begitu ya Tapi kalau Apapun itu Apapun itu ya Apapun itu Jangankan hal dunia Hal akhirat pun ibadah Kalau kamu niatnya Karena ingin ria Dan lain sebagainya Kamu tidak dapat apa-apa Jadi itu Intinya Niat itu sangat penting Oke Selanjutnya Hadis yang kedua Saya tidak akan membaca Arabnya Saya langsung ke Artinya saja Karena Panjang sekali ya Ini tentang iman ihsan Dan Islam Pemahaman Islam Iman dan ihsan Langsung kita terjemahnya Dari Umar bin Khotab juga Raudi Allah Anu berkata Suatu ketika Kami Ya para sahabat Duduk di dekat Rasulullah S.A.W Tiba-tiba muncul kepada kami Seorang laki-laki Mengenakan pakaian yang sangat putih Dan rambutnya amat hitam Tak terlihat padanya Tanda-tanda bekas perjalanan Dan tak ada seorang pun Di antara kami yang mengenalnya Dia segera duduk di hadapan Nabi Lalu lututnya Disandarkan kepada lutut Nabi Dan meletakkan kedua tangannya Di atas kedua paha Nabi Kemudian ia berkata Hei Muhammad Beritahukan kepadaku tentang Islam Rasulullah S.A.W Menjawab Islam adalah Engkau bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Yaitu La ilaha illallah Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Jadi Ini ya Islam itu adalah Bersaksi La ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah Mendegakkan sholat Menunikan jakat Jadi Sahadat maksudnya Tadi ini sahadat Dua sholat Kemudian jakat Berpuasa di bulan Ramadan Dan engkau menunikan haji Kebaithiloh Kebaithiloh Jika engkau telah mampu Melakukannya Lelaki itu berkata Engkau benar Maka kami heran Ia yang bertanya Ia yang bertanya Ia pula yang membenarkannya Kemudian Ia bertanya lagi Beritahukan Kepadaku Tentang iman Nabi menjawab Iman adalah Engkau beriman kepada Allah Malaikat Allah Kitab-kitab Allah Para Rasulullah Hari akhir Dan beriman kepada Takdir Allah Yang baik Dan yang buruk Dia berkata Engkau benar Dia bertanya lagi Beritahukan Kepadaku Tentang isan Nabi menjawab Endaklah Engkau beribadah Kepada Allah Seakan-akan Engkau melihatnya Walaupun engkau tidak melihatnya Sesungguhnya dia melihatmu Itulah isan Lelaki itu berkata lagi Beritahukan Kepadaku Kapan terjadinya Kiamat Nabi menjawab Yang ditanya Tidaklah lebih tahu Daripada yang bertanya Dia pun bertanya lagi Beritahukan Kepadaku Tentang Tanda-tandanya Nabi menjawab Jika Seorang budak wanita Telah melahirkan Tuhannya Jika engkau melihat Orang yang bertelanjang kaki Tanpa memakai baju Serta Penggembala kambing Telah saling Berlomba Dalam mendirikan Bangunan megah Yang menjulang tinggi Kemudian Lelaki tersebut Segera pergi Aku pun terdiam Sehingga Nabi bertanya Kepadaku Wahai Umar Taukah engkau Siapa yang bertanya tadi Aku menjawab Allah Dan Rasulnya Lebih mengetahui Beliau bersabda Ia adalah Jibril Yang mengajarkan Kalian Tentang agama kalian Hadis riwayat Muslim Itu hadis yang kedua Ini sebuah kisah Tentang Iman Islam Dan Ihsan Yang tadi Kemudian Hadis yang ketiga Rukun Islam Dan faktor Fundamental lainnya Disini Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Bin Khotab Raudiallahu anhu Berkata Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun Atas lima pilar Yang satu Sahadat Persaksian bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Rasulullah Kemudian yang kedua Mendirikan sholat Tiga mengeluarkan Jakat Empat melaksanakan Ibadah haji Dan lima Puasa Ramadan Ini berdasarkan Hadisnya Gitu urutannya Tapi kebanyakan Kita Sahadat Dua sholat Tiga jakat Empat puasa Lima naik haji Ini kalau berdasarkan Hadisnya ini Adalah Puasa Ramadan Ini kelima Kita lanjut Ke hadis keempat Taapan penciptaan Manusia Dan amalan Terakhirnya Ini panjang juga Saya bacakan langsung Terjemahnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Radilu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sabda Kepada kami Sedang Beliau Adalah orang yang jujur Dan terpercaya Sungguhnya Tiap-tiap kalian Dikumpulkan Ciptaannya Dalam rahim ibunya Selama Empat puluh hari Berupa nutfah Air mani yang kental Lalu Menjadikan Alak Segumpal darah Selama itu pula Ia menjadikan Mudgoh Segumpal daging Selama itu pula Kemudian Allah mengutuskan Malaikat Untuk meniupruh Kepadanya Dan mencatat Empat hal Yang telah ditentukan Yaitu rezeki Rezeki azal Amal Dan sengsara Atau bahagianya Demi Allah Hajat yang tiada Tuhan selain dia Sesungguhnya Setiap kalian Ada yang beramal Dengan amalan Penghuni surga Sehingga jarak Antara dia Dengan surga Hanya rasa khasta Dari siku Sampai dengan Ujung jari Sehasta itu Lalu Suratan takdir Mendahulunya Sehingga Ia beramal Dengan amalan Ahli neraka Maka ia pun Masuk neraka Ada juga Di antara kalian Yang beramal Dengan amalan Penghuni neraka Hanya jarak Antara dia Dan neraka Hanya satu Hasta Lalu suratan takdir Mendahulunya Sehingga Ia beramal Dengan amalan Ahli surga Maka Ia pun Masuk ke surga Itulah Hadis Yang Kempat Tentang Penciptaan Manusia Dan amalan Terakhirnya Yang kelima Untuk yang berikutnya Adis yang kelima Menolak Kemunkaran Dan bid'ah Umul mu'minin Ummu abdillah Aisyah Raudiallahu anhu Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Barang siapa Yang membuat Buat hal baru Dalam urusanku Dalam urusan Ibadah Yang Tidak ada Dasar hukumnya Maka Ia tertolak Dalam hadis Riwayat muslim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Barang siapa Melakukan amalan Yang tidak Didasari Perintah kami Maka Ia tertolak Ini Kaitannya dengan bid'ah Ini Coba kita Menolak Kemukaran Dan bid'ah Ini Sangat familiar Sekali Hadis ini Kita Coba Baca Ya Man Ahda Man Ahdasa Fi Amrina Hadha Mala Isamin Wah War Rodun Ini artinya Ya Barang siapa yang membuat Hal yang baru Dalam urusanku Dalam urusan Ibadah Maksudnya Yang tidak Tidak ada Dasar hukumnya Maka Tertolak Ini Banyak Sekali Di Riwayat muslim Bukhari Juga Tentang Masalah Hal ini Kita lanjut Ke Halal Dan Haram Ini Panjang Juga Dari Abu Abdillah Nu'man Bin Basir Berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Yang halal itu Terah jelas Dan yang haram pun Terah jelas Sedangkan Di antaranya Adalah Masalah Yang sama-sama Yang kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Hukumnya Balang siapa Yang menghindari Yang sama-sama Maka Ia telah Membersihkan Agama Dan penghormatannya Balang siapa Yang jatuh Kedalam Yang sama-sama Maka Ia telah Jatuh Kedalam Perkata Yang haram Seperti Penggembala Yang berada Di dekat Pagar Atau Pagar Milik Orang lain Dihawatirkan Ia akan Masuk Kedalamnya Ketahuilah Bahwa Setiap Perajak Memiliki Pagar Aturan Maksudnya Ketahuilah Bahwa Pagar Allah Adalah Larangan Larangannya Ketahuilah Bahwa Di dalam Jasad manusia Terdapat Segumpal Darah Daging Jika Ia baik Maka Baik Pula Seluruh Jasadnya Dan Jika Ia rusak Maka Rusak Pula Seluruh Jasadnya Ketahuilah Bahwa Segumpal Daging Itu Adalah Hati Ini Buhori Dan Muslim Ini Paling Fenomenal Paling Banyak Orang Tahuni Akhirnya Saya Ini Taida Ida Solahat Ida Solahat Solahat Jasadukuluh Wa Ida Fasadat Jasadukuluh Yang Artinya Jika Baik Maka Baiklah Semua Seluruh Jasadnya Jika Jelek Ya Jelek Semua Seluruh Jasadnya Itu Adalah Awah Yal Kolbu Itu Hati Jadi Ini Menangkan Bahwa Hati Ini Adalah Pusat Kebaikannya Jika Hati Ini Baik Maka Baik Semua Bahwa Hati Ini Jika Hati Ini Jelek Maka Jelek Semua Dan Bahkan Ada Sebuah Seorang Penulis Dari Luar Dari Luar Negeri Menuliskan Bahwa Penyakit Pun Penyakit Yang Dialami Manusia Itu Berdasarkan Dari Hati Ya Itu Pembahasannya Nanti Lagi Itu Beda Lagi Ini Saya Hanya Menerangkan Isi Tentang Hadis Arba Kita Lanjutnya Ini Ke Enam Tadi Hadis Ketujuh Abi Rukoyah Tamim Bin Awus Ad Dari Rodala Ahnu Menerangkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Sabda Agama Itu Nasihat Kami Bertanya Bagi Siapa Beliau Bersabda Bagi Allah Kitabnya Rasulnya Para Pemimpin Kau Muslimin Dan Bagi Kau Muslimin Pada Umumnya Kemudian Hadis Kedelapan Haramnya Seseorang Muslim Tidak Boleh Dibunuh Ibnu Umar Menerangkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sabda Aku Diperintahkan Untuk Memberangi Manusia Hingga Mereka Mau Bersaksi Tidak Tuhan Kecuali Allah Dan Muhammad Adalah Rasulullah Mendirikan Sholat Membayar Jakat Apabila Mereka Telah Melakukan Itu Maka Mereka Telah Melindungi Darah Dan Tanya Dariku Kecuali Ada Hak Islam Sedangkan Hisab Mereka Terserah Kepada Allah Subhanahu Kemudian Hadis Yang Kesemilan Memilih Yang Mudah Dan Meninggalkan Yang Susah Ini Dari Judul-judul Mereka Mungkin Kalian Sudah Bisa Memahami Kalau Dibandingkan Kalau Kamu Lihat Berbahasa Arab Hadis Arbaenya Berbahasa Arab Kamu Apalagi Yang Awam Dengan Bahasa Arab Perhatian Kamu Teralihkan Ke Bahasa Arab Tidak Keisinya Makanya Inilah Salah Satu Alasan Kenapa Saya Mengkaji Kitab Ini Dengan Bahasa Indonesia Biar Langsung Paham Dan Saya Cantumkan Sumber-sumbernya Jadi Bukan Apa Yang Saya Pikirkan Saya Hanya Menyampaikan Saja Oke Selanjutnya Hadis Yang Kesembilan Memilih Yang Mudah Dan Meninggalkan Yang Susah Artinya Abu Hureroh Abdurrahman Berkata Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang Kularang Untuk Kalian Maka Tinggalkanlah Dan Apa yang Kuperintahkan Kepada Kalian Maka Laksanakan Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Sesungguhnya Yang Meminasakan Orang-orang Sebelum Kalian Adalah Banyaknya Pertanyaan Dan Perselesihan Terhadap Para Nabi Mereka Ini Hati-hati Oke Lanjut Hadis Kesepuluh Baik Dan Halal Adalah Sarat Diterimanya Doa Dari Abu Hureroh Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Allah Itu Baik Dan Hanya Menerima Yang Baik Dan Sesungguhnya Allah Memerintahkan Kepada Orang-orang Mumin Segala Apa Yang Diperintahkan Kepada Rasul Allah Berfirman Wahai Para Rasul Makanlah Kalian Dari Makan Yang Baik Baik Dan Kerjakan Amal Soleh Ini Tercantum Dalam Surat Al-Mu'min Ayat 51 Juga Allah Juga Berfirman Wahai Orang-orang Yang Beriman Makan Kalian Dari Makan Yang Baik Baik Yang Kami Rezekikan Kepada Kalian Ini Tercantum Juga Dalam Surat Al-Baqoro Ayat 172 Lalu Rasulullah Bercerita Tentang Seorang Lelaki Yang Menempuh Perjalanan Jauh Hingga Rambutnya Kusut Dan Kotor Ia Lalu Menengadahkan Kedua Tangannya Ke Langit Saya Berdoa Ya Rob Ya Rob Sedangkan Makanannya Haram Yang Dia Minum Juga Haram Pakaiannya Haram Dan Ia Kenyang Dengan Barang-barang Yang Haram Maka Bagaimana Mungkin Doanya Dikabulkan Ini Jadi Tentang Terkabulnya Doa Jadi Ini Ada Kaitannya Dengan Beberapa Ayat Al-Quran Salah Satunya Adalah Apa Yang Ini Surat Al-Muminun Surat Al-Waqoro Dan Ada Lagi Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Kabulkan Tapi Doanya Yang Bagaimana Doa Di Tempat Yang Bagaimana Doa Dalam Keadaan Bagaimana Ini Jadi Tidak Semua Ini Sebuah Pernyataan Bahwa Tidak Semua Doa Itu Tidak Semua Doa Itu Dikabulkan Jika Dalam Kondisi Seperti Ini Dalam Hadis Yang Ini Bagaimana Kalau Doanya Orang Yang Banyak Dosa Yang Dengan Kondisi Tidak Suci Dengan Pakaian Yang Ia Pakaikan Haram Yang Dimakannya Haram Dan Diminum Haram Jelas Doanya Tidak Bisa Dikabul Ini Tentang Doa Itu Mungkin Saja Mungkin Itu Dulu Sampai Dengan Hadis Ke Sepuluh Karena Semuanya Ada 42 Hadis Berlanjut Insyaallah Di lain Waktu Hadis Ke 11 Sampai Dengan 42 Karena Keterbatasan Waktu Dan Menghilangkan Untuk Rasa Jenuh Kalau Lama Lama Nanti Kasian Jenuh Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Intinya Untuk Saya Sendiri Dan Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Banyak Orang Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai